Kejaksaan Agung kembali memeriksa Joko Chandra sebagai tersangka kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung tiba di Kejaksaan Agung Joko Chandra tidak memakai rompi tahanan dan borgol. Saat ditanya perihal pemeriksaannya Joko Chandra mengatakan datang ke Kejaksaan Agung untuk jalan-jalan. Terpidana kasus Kesi Bang Bali Joko Chandra tiba di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Kejaksaan Agung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Penampilannya tampak berbeda dibanding pada pemeriksaan sebelumnya. Hari ini Joko Chandra datang tidak mengenakan rompi tahanan Pink Kejaksaan Agung dan tanpa borgol. Sementara itu kuasa hukum Joko Chandra, Krishna Mukti, menyatakan beliannya diperiksa sebagai tersangka kasus pengurusan fatwa MA yang juga melibatkan Jaksa Pinangki dan Andi Irfan. Pak Joko Chandra, pemeriksaan apa aja ini Pak Joko Chandra? Jalan-jalan. Jalan-jalan.